Aku masih ngirang, kok ngapang-ngapang nyirang. Oke, mantap. Ayo, nyampe rumah. Hei, apa ini buat masker sembarangan? Loh, maaf, saya kan gak tau. Kan ini maskernya itu sekali pakai. Oh, yang gak ngono. Ini kudu diolah di, saya sak durungnya dibuang. Loh, kan saya gak tau gimana caranya. Oh, ini loh cara nih. Ayo tak dudukin. Loh, itu mbak, naruhnya sembarangan juga maskernya. Oh, ya wis, ayo. Itu naruh sembarangan maskernya, kan gak ketembaknya gak boleh. Ya wis, ayo. Kalian berdua daripada bertengkar, ayo tak ajarin gimana caranya ngolah masker yang baik dan benar. Jadi gini adik-adikku, tadi kan maskernya dibuang sembarangan. Nah, sekarang kita sama-sama ngolah maskernya yuk. Yang pertama, tadi masker yang dipakai Nisa kan masker bedah. Jadi masker bedah ini harus diolah dulu. Pertama, setelah tadi masker dibuang, dilepas, harus dilipat dulu. Lipatnya seperti ini. Setelah dilipat, lipat dengan rapi, baru dia dimasukkan ke cairan desinfektan. Kenapa didesinfektan? Karena masker ini mengandung beberapa bakteri dan kemungkinan ada virusnya. Nah, makanya itu kita harus desinfektan masker ini untuk dibuang ke sampah domestik. Masukkan ke dalam larutan desinfektan. Diamkan selama 5 menit. Kita tunggu 2 menit ya. Setelah 5 menit, maskernya diangkat. Dikeringkan dengan cara dijemur. Jemur sampai kering ya. Sama seperti kita menyemur baju. Nah, udah dijemur, udah kering. Sekarang baru kita rusak maskernya dengan cara digunting. Diguntingnya dari talinya dulu. Pastikan semua talinya tergunting. Setelah talinya, baru tengahnya. Oh, harus benar-benar rusak ya? Iya, karena kalau ini nggak rusak, nanti bisa digunakan lagi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah rusak, semuanya sudah terputus talinya. Baru kita buang di tempat sampah biasa. Oh, beginilah. Bisa pakai lagi ya? Nggak bisa, karena itu satu kali pakai. Sekarang masker kain. Masker kain juga sama. Setelah dipakai, kita harus mencucinya dengan benar. Pertama, ada 2 opsi. Yang pertama, bisa kita menggunakan air panas atau menggunakan deterjen. Sekarang kita pakai air panas dulu ya. Masukkan masker ke dalam air panas. Kita tunggu selama 5 menit juga. Nah, sekarang udah 5 menit. Udah 5 menit. Baru kita ambil lagi. Kita ambil, kita keringkan. Ini nggak usah dicuci pakai deterjen, karena dia sudah pakai air panas. Kalau mau pakai deterjen, bisa. Sama. Caranya kayak nyuci baju biasa. Berarti juga dibilas juga ya? Iya, kayak nyuci baju biasa. Oke, kita coba ya pakai deterjen. Siapkan deterjen. Siapkan deterjen, merk apapun. Ini bu, saya siapin air. Oke. Di air bersih. Nah, setelah ini direndam, nanti kita keringkan dijemur kayak biasanya. Baru biasa bisa digunakan lagi. Oh, bisa dipakai. Udah cuman gitu aja? Iya. Setelah kering bisa dipakai lagi. Yeay, maskernya udah bisa. Wah. Bisa. Intinya ya teman-teman, membuang masker itu ada tata caranya. Biar tidak menular ke orang lain. Oke? Baik! Daaa! Selamat menikmati